Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang ogengki desu ka Nihongo Gambaro desu Pada hari ini saya akan membahas Mengenai Irodori tingkat 1 Bab 2, melanjutkan video Sebelumnya mengenai bab 1 Sebelum belajar, Minasang jangan lupa Subscribe, like dan share Untuk mendukung channel saya Berikut saya cantumkan kontak Nihongo Gambaro, silahkan Minasang menghubungi Untuk yang ingin bertanya Mengenai bahasa Jepang Mengenai pergi ke Jepang Dan mengenai bahasa Jepang Kita mulai Pola kalimat yang pertama Yaitu kata kerja kamus Plus kotodes Di sini diingat yang digunakan adalah Kata kerja kamus Plus kotodes Kita lihat contoh kalimatnya Artinya adalah Hobi saya adalah menonton film Nah ini ada keterangan Ketika menyatakan hobi Dapat menggunakan pola kalimat Seperti ini contohnya Sumiwa kata benda desu Misal Sumiwa ryoko desu Nah itu apabila menggunakan kata benda Tapi apabila menggunakan kata kerja Bentuk kamus Maka di akhirnya ditambahkan koto desu Sumiwa eigao miru koto desu Dimana eigao miru artinya adalah Menonton film Koto ditambahkan di belakang kata kerja Bentuk kamus Untuk membentuk kata benda Kita lihat contoh kalimatnya Sumiwa nandesuka Apa hobi kamu? Hong o yomu koto desu Membaca buku Jadi Hong o yomu artinya membaca buku Hong o yomu koto desu Ini untuk menjelaskan bahwa Hobi saya itu membaca buku Hong o yomu koto desu Karena Hong o yomu desu Gak bisa Makanya agar kata kerja Bisa bertemu dengan desu Itu ditambahkan koto Hong o yomu koto desu Untuk merubahnya menjadi kata benda Yang kedua Watashi no sumiwa Onggaku wo kiku koto desu Kita lihat disini Onggaku wo kiku Mendengarkan musik Patashi no sumi Hobi saya Maka Patashi no sumiwa Onggaku wo kiku koto desu Hobi saya adalah Mendengarkan musik Itu dia Minasang rumus yang pertama Hobi itu Adalah hal yang disukai Nah Rumus yang kedua Ada hubungannya Kita lihat Kata kerja kamu Senoga suki desu Kalau tadi kan Menggunakan hobi Kalau sekarang Menggunakan kesukaan Atau kegemaran Kita lihat Hong o yomu no ga suki desu Ya Nah Kalau tadi Menggunakan koto Sekarang menggunakan Partikel no Artinya apa Saya suka Membaca buku Ketika Menyatakan kegemaran Dapat Menggunakan Pola kalimat Sebagai berikut Yaitu Kata benda Ga suki desu Misal Mika ga suki desu Artinya Saya suka jeruk Selain itu Dapat juga Menggunakan Pola kalimat Sebagai berikut Yaitu Kata kerja Kamus No ga suki desu Kenapa Seperti itu Karena Sama seperti Koto Penambahan Partikel no Pada kata kerja Kamus Merubah kata kerja Menjadi kata benda Kalimat negatifnya Adalah No wa suki ja arimaseng Atau No wa suki janai desu Kita lihat Contohnya Yang pertama Watashi wa Hong o Yomu no ga Suki desu Saya suka Membaca buku Yang kedua Eigao miru no wa Amari suki janai desu Eigao miru Itu menonton film Amari suki janai Tidak begitu suka Maka artinya Saya tidak begitu suka Atau Saya tidak terlalu suka Menonton film Yang ketiga Tenis wa Suru no mo Miru no mo Suki desu Tenis Bermainnya suka Menontonnya pun suka Jadi bisa juga Seperti ini ya Suru no mo Jadi bertemu Partikel lain Selain partikel ga Suru no mo Miru no mo Suki desu Nah itu dia Minasang Rumus pertama Dan rumus kedua Mengenai hobi Dan kesukaan Nah ini ada Kayuannya Kita lihat Minasang ya Ini audionya Dan ini adalah Tekstnya Kita lihat Dengarkan Audio yang pertama ya Saya ulang sekali lagi Sumi wa nandesuka Ongak wo kiku kododes Ato Game wo suru no ga suki desu So desu ka Nah itu dia Kaiwa yang pertama ya Kita lihat Kaiwa yang kedua Minasang Ski na koto wa nandesuka Ski na koto wa nandesuka Lio uri o suru koto desu Oishii mono o taberu no ga suki desu Watashi mo desu Nah itu dia minasang kaiwa yang sudah kita dengarkan Kita lihat Bagaimana si isi kaiwa tersebut Yang pertama ya Su mi wa nandesuka Apa hobi kamu Ongak wo kiku koto desu Mendengarkan musik Yang kedua selanjutnya Ato Game wo suru no ga suki desu Nah Ato ini artinya setelah itu Ato lalu Jadi menambahkan Ato Game wo suru no ga suki desu Lalu saya juga suka Bermain game Gitu ya Game wo suru Main game Game wo suru no ga suki desu Suka bermain game So desu ka Gitu ya Kita lihat Yang kaiwa yang kedua Ski na koto wa nandesuka Ski na koto itu hal yang disukai Berarti apa hal yang kamu sukai Ryo ryo suru koto desu Memasak Ryo ryo suru Artinya memasak Ryo ryo suru koto desu Berarti Berhubungan dengan yang tadi Ski na koto Ski na koto wa Ryo ryo suru koto desu Oishimo no taberu no ga suki desu Saya suka makan makanan yang enak Watashimo desu Saya juga Begitu minasang ya Nah itu contoh dari Kaiwa pola kalimat yang pertama Dan yang kedua Nah ini dia Kosa katanya minasang ya Bisa kita lihat bersama-sama Egao miru Ya artinya menonton film Ongga kuo kiku Mendengarkan musik Hong oyomu Membaca buku Oishimo no taberu Makan makanan yang enak Shashin o toru Memfotret Piano Gita o hiku Bermain piano atau gitar Oshaberi o suru Mengobrol Ryo ryo suru Memasak Ryoko o suru Berwisata Tenis o suru Bermain tenis Game o suru Bermain game Neru Tidur Nah kita masuk ke pola kalimat nomor tiga Minasang ya Pola kalimat nomor tiga yaitu Orang ya Kata benda orang First partikel Partikel to Atau kata benda tempat Partikel de Lalu kata kerja bentuk mas Ya Jadi orang to Ya partikel to ini artinya dan atau bersama Ya Kalau partikel de ini artinya adalah tempat melakukan Atau menyatakan tempat Ya kita lihat Yasumi no hiwa Tai tei Tomodachi to Tai iku kang de Badominton o shimasu Pada hari libur Tai tei disini artinya biasanya ya Tai tei Tomodachi to Bersama teman Tai iku kang de Ya di gedung olahraga Badominton o shimasu Bermain badminton Bulu tangkis ya Ungkapan ini digunakan untuk menyatakan Dimana dan dengan siapa Kita melakukan suatu aktivitas ya Partikel de digunakan untuk menyatakan tempat Partikel to digunakan untuk menyatakan dengan siapa Urutan penyebutannya bebas ya Kita lihat contohnya It's mo Doko de Sakau shimasu ka Ya Kamu selalu bermain sepak bola dimana Koeng de Shimasu Ya bermain di koeng Dare to shimasu ka Kaisano Tomodachi to des Ya Tomodachi de to des Asumimasen Ini Ya partikel de nya dihilangkan ya Tomodachi to des Begitu ya Bersama dengan teman perusahaan Begitu minasang ya Ini pola kalimat nomor tiga Nah sekarang kita lihat pola kalimat nomor empat Yaitu kata kerja bentuk T Lalu kata kerja kedua Atau kalimat kedua Begitu minasang ya Jadi disini menggunakan kata kerja bentuk T Nah untuk perubahan kata kerja bentuk T Silahkan lihat di video nihongo gambaro Yang sebelumnya ada mengenai pola perubahan kata kerja bentuk T Ya Kalau di minano nihongo ini masuk di bab 14 Tapi kalau di irodori tingkat 1 ini langsung masuk di bab 2 Kita lihat perlu ya Contoh kalimatnya Maishu Yugata Made Badominton O shite Sono atau Minnade Gohang O tabemas Setiap pekan Bermain badminton sampai sore Setelah itu makan bersama Ketika menyatakan dua atau lebih kegiatan Gunakan kata kerja bentuk T Untuk menghubungkannya Ya perlu diingat disini apabila menggunakan kata kerja bentuk T Maka kata kerja tersebut adalah kata kerja ya Kegiatannya yang berurutan Kita lihat contohnya Badominton Melakukan badminton Setelah itu makan nasi Nah itu kalimatnya menjadi Badominton Sete Sono atau Gohang O tabemas Kita lihat ini yang bawah contohnya Maka urutan kegiatannya adalah menonton film baru belia belajar bahasa Jepang Kemarin saya menonton film setelah itu belajar bahasa Jepang Raishu minade gohang o tabete Issoni karaoke ni ikitai desu Ya minggu depan Saya ingin ya makan bersama Issoni karaoke ni ikitai Dan pergi karaoke bersama Itu dia minasang ya Itu dia rumus ketiga dan rumus keempat Ya kata kerja bentuk T Dan kata kerja kedua atau kalimat yang kedua Nah ini dia ada kaiwanya minasang ya lumayan panjang ini ya Saya putarkan minasang ya Nah minasang bisa dengarkan silahkan Fonan Saya U답 Teman Badoomin 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 Ia U답 selamat menikmati 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 kelewat cara bacanya, kita sebutkan bersama-sama saja ya ya mungkin bisa disini ditambahkan nah disini ya pen, nah disini ya yang pertama hito, ya hito ini kanjinya hito, hito ini mempunyai berbagai macam cara baca, salah satunya adalah jing jing itu untuk menyebutkan warga negara kalau ning itu untuk menyebutkan jumlah orang yang kedua inu inu artinya ya ini dog atau anjing ya yang ketiga, nah ini kanji apa kanji kazoku ya minasang ya karena kelewat menulisnya ya kazoku, kazoku artinya keluarga, ya kalau yang ini ini apa, sore sore itu yugata ya yugata atau gogo minasang ya sore, tapi tidak sampai malam, kalau gogo kan sampai malam ya nah kalau ini suki suki artinya suka selanjutnya adalah ego ego disini artinya bahasa inggris ya yang ini adalah ongaku nah ini bisa disebut ongaku atau ongaku ya tergantung daerah masing-masing di Jepang ya minasang jadi mengikuti daerah nanti tempat minasang pergi ada yang mengucapkan ongaku ada yang mengucapkan ongaku gitu ya yang ini narau narau artinya mempelajari yang ini hanasu artinya berbicara dekakeru ya artinya pergi keluar rumah itu dia minasang ya nah ini dia kanji no rensunya ya silahkan minasang kerjakan ya kerjakan di screenshot jadi kerjakan karena kanji irodori itu ya biasanya keluar juga di tujian tes JFT basic ya seperti itu minasang ya nah ini ada 6 soal silahkan di kerjakan ya sudah di screenshot silahkan minasang ya kalau gitu bisa minasang lihat jawabannya di slide sebelumnya ya nah kalau begitu minasang saya sudahi pembahasan hari ini terima kasih banyak arigatou gozaimasu jangan lupa subscribe like dan share untuk mendukung channel saya arigatou gozaimasu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati